Bupati Tanju Jambung Timur Romy Haryanto, Kapolores dan Sekretaris Daerah Tanjaptim membuka langsung gelaran Lomba Kijab Burung dan Mancing Mania di Taman Rakyat Tanjaptim Sabtu 23 Oktober 2021. Pelombaan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyeberakan hari jadi Kabupaten Tanju Jambung Timur ke-22 tahun. Dalam sambutannya Bupati Romy menyampaikan, ajang pelombaan ini terbuka untuk seluruh masyarakat, baik lokal maupun luar Kabupaten Tanju Jambung Timur. Ia berharap supportivitas bisa dijujung tinggi, baik dari peserta maupun juri, sehingga bisa didapat pemenang yang benar-benar terbaik. Romy menjelaskan meski perayaan tahun ini masih terbilang minim pelombaan dibanding 2 tahun lalu, apalagi di tahun 2020 lalu Tanjaptim sama sekali tidak menggelar pesa rakyat dalam memberiakan hari ulang tahun akibat pandemi COVID-19 dan tingginya lonjakan kasus. Namun ia menyampaikan bahwa semua masyarakat Tanjaptim wajib bersyukur karena di tahun 2021 kelaran pesa hiburan rakyat bisa kembali digelar meski dengan tetap menerapkan prokes yang ketat. Awal, awal kita ke depan, dan kita berharap tentu apa yang dilakukan ke fores saat ini, ke depan bukan lagi menjadi agenda fores, tapi agenda tahunan ke-minta daerah, dan kita harap ke depan rangkaiannya menjadi food Bayangkara dan food Kabupaten. Dan saya berharap ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi harus ada kelanjutan lagi, dan kualitasnya juga harus ditingkatkan, ikutnya pun harus ditingkatkan, dan insya Allah hadiahnya juga ditingkatkan. Saya atau sama pemerintah daerah, dan sebelum masyarakat Kabupaten Tanjaptim wajib bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada jajar Bayangkara Tanjaptim wajib bersyukur, bagaimana keinginan masyarakat Kabupaten Tanjaptim wajib bersyukur, dan keinginan pemerintah daerah Kabupaten Tanjaptim wajib bersyukur, bagaimana Kabupaten Tanjaptim wajib bersyukur ini menggindai daerah tujuan, dan ini sudah salah satu yang dilakukan ke fores. Selain terdapat perlombaan, dalam pesta hiburan rakyat ini, juga disediakan paket bantuan sosial, yang akan diberikan kepada penerima yang membutuhkan. Kegiatan sendiri merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, dalam memberikan hiburan rakyat di hari jadi Kabupaten Tanjaptim wajib bersyukur yang ke-22.